Halo teman-teman Indonesia College, kalian sudah pernah dengar sekolah kedinasan atau belum sama sekali? Kenapa harus membeli jurusan sekolah kedinasan? Nah, sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan sekolah kedinasan. Yang pertama, rata-rata sekolah kedinasan membebaskan biaya pendidikannya lho. Bahkan, kamu juga akan dapat uang saku jadi semacam biaya siswa pendidikan yang include dengan biaya hidup. Yang kedua, di sekolah kedinasan, selain belajar akademis, kalian juga dibekali dengan kemampuan teknis, jadi kamu akan lebih siap ketika menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah. Yang ketiga, lulusan sekolah tentunya punya prospek yang cerah, karena biasanya otomatis diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil di instansi yang menaunginya. Khusus lulusan STAN, tidak hanya ditempatkan di Kementerian Keuangan, tapi bisa juga ditempatkan di BPK, BPKP, Komenko Ekonomi, dan instansi lainnya yang membutuhkan. Yang keempat, penempatan pertama bagi lulusan sekolah kedinasan biasanya bukan di daerah hasli. Beberapa instansi akan memperlakukan sistem rotasi bagi pegawainya. Nah, kapan lagi kan dinas kalian keliling Indonesia? Yang kelima, kamu juga punya kesempatan yang luas untuk melanjutkan studi di izin yang pasca sarjana di dalam ataupun di luar negeri. Banyak beasiswa juga loh. Nah, ngomongin prospek kerja, prospek kerja lulusan sekolah kedinasan sangat cerah. Gimana enggak? Saat lulus, kamu akan langsung diangkat jadi calon pegawai negeri sipil di kementerian atau lembaga yang menaungi. Lulusan Politeknik Keuangan atau STAN atau PKN STAN rata-rata diangkat di Kementerian Keuangan. Lulusan STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ditempatkan di PPS atau Badan Pusat Statistik. Lulusan STSN atau Sekolah Tinggi Sandi Negara diangkat di Badan Cyber dan Sandi Negara. Begitu pula dengan lainnya, secara umum rata-rata gaji awal lulusan sekolah kedinasan mengikuti standar gaji PNS dan disesuaikan dengan pangkat dan golongan ruangnya. Terima kasih telah menonton!